Kembali Pak Edi, ke undang-undang kita ya, undang-undang 33 2009 tentang perfilman, bahwa film, baik itu film cerita maupun film non cerita, baik itu film ataupun iklan, itu harus melalui penetapan, penilaian, penelitian, surat tanda lulusensor sebelum ditayangkan. Baik itu ditayangkan di layar lebar, bioskop, di lembaga penyiaran, televisi, atau kalau yang berbasis bioskop jelas kurasinya, harus ada surat tanda lulusensornya, kalau yang di over the top, ya karena belum ada kebijakan, norma dan regulasinya tadi, ya masih tanpa SLS bisa tayang. Dan dia cenderung lebih berani filmnya. Dan cenderung lebih berani, dan klasifikasi usia yang mereka tampilkan, itu menginduk ke organisasi induknya. Misalnya, satu lagi Bandung, di lima kota besar ini, kita ambil sampelnya itu adalah memang masyarakat penonton film. Ternyata kita ada temukan top 3 dari film yang disukai oleh penonton Indonesia itu, yang paling tinggi itu adalah yang pertama, horror. Jadi, tema horror itu yang pertama, paling disukai. Yang kedua apa? Komedi. Nah, yang ketiganya itu baru drama. Jadi, top 3-nya itu adalah horror, komedi, drama. Itu yang paling disenangi oleh mas. Selamat datang di Voi Talk, mari bicara bersama Voi. Kali ini kami kedatangan tamu ketua lembaga sensor film Indonesia, Pak Naswardi. Selamat datang, Pak Naswardi. Selamat datang, terima kasih, Pak Edy. Sudah mau menyempatkan waktu, main ke kantor Voice of Indonesia. Terima kasih, Pak Edy. Selamat nih untuk terpilihnya sebagai ketua baru LSF. Alhamdulillah, Pak Edy. Terima kasih banyak dukungan dari teman-teman media, seluruh stakeholder lembaga sensor film. Dan kami diberikan amanah dan tanggung jawab untuk melanjutkan kerja-kerja penilaian dan penelitian film untuk 4 tahun ke depan. Nah, karena ini masih awal nih, yang pengen kita tanyakan ini, apa ini? Apa namanya program-program yang akan dilaksanakan dalam periode ini? Kalau kita melihat dari tugas dan fungsi lembaga sensor film itu kan pada upaya ketepatan dalam proses penilaian dan penelitian film, Pak Edy. Jadi sebelum dipertunjukkan kepada publik, bagaimana di dalam surat tanda lulus sensor yang kita kirim, yang kita terbitkan itu, tempat. Klasifikasi dan pengelolongan usianya. Jadi, film untuk semua umur, film 13 tahun ke atas, film 17 tahun ke atas, film 21 tahun ke atas. Itu proses penelitiannya itu bisa dipertanggung jawabkan secara akademik ya. Maka itu yang kita lakukan. Lalu, apalagi yang ingin kita lakukan, kita ingin penerapan teknologi berbasis AI di dalam proses penyesuran ke depan. Itu sedang kita rintis ya. Sehingga dalam melakukan kurasi dan filtrasinya, itu tidak hanya mengandalkan kelompok penyesuran yang memang mengandalkan tenaga SDM yang berasal dari tenaga sensor tadi. Jadi, bisa lebih besar dan bisa lebih banyak dari sisi jumlah yang bisa kita kurasi. Nah, ini menarik nih. Semual ini menggunakan teknologi AI. Dari apa? Ekonomi, kesehatan, juga perfilman ini mau diterapkan sensor dengan penggunaan AI. Ini persiapannya sejauh mana dan kapan akan digunakan? Iya. Ini masih dalam naskah kajian konsepsinya. Apa namanya, untuk kita gunakan atau kita rintis teknologi yang berbasis AI ini dalam proses penyesuran. Jadi, masih dalam tahapan kajian. Kemarin, beberapa waktu lalu, kita melakukan studi banding ke Korea Selatan ya. Lembaga klasifikasi di situ namanya Korea Media Rating Board. Dan mereka memanfaatkan AI dalam proses pelayanan klasifikasi dan pengelolongan usia. Nah, kita ingin kajian-kajian ini memperkuat kesiapan kita untuk menggunakan teknologi itu di dalam negeri. Dan kita sudah melakukan beberapa penjajakan ya, ke beberapa instasi di dalam negeri. Memang untuk AI yang bisa mengkurasi dalam bentuk video ya, adegan, kemudian dialog, kemudian teks terjemahan. Itu Indonesia belum punya ternyata teknologi ya, yang kurasi audiovisual itu. Nah, beberapa kemarin dari studi yang kita lakukan, salah satunya memungkinkan kita adopsi dari Korea, kemudian juga dari China. Nah, ini kita lagi ukur kemampuan dan analisis ketepatan yang mana yang mau kita adopsi dari sisi teknologi tadi. Nah, kalau untuk film, ini kan orang kan masih bertanya-tanya nih, ruang lingkupnya ini apa saja nih LSEP ini? Film apa saja yang disensor? Kembali Pak Edi, ke undang-undang kita ya, undang-undang 33 2009 tentang perfilman, bahwa film, baik itu film cerita maupun film non-cerita, baik itu film ataupun iklan, itu harus melalui penetapan, penilaian, penelitian, surat tanda lulusensor sebelum ditayangkan. Baik itu ditayangkan di layar lebar, bioskop, di lembaga penyiaran, televisi, atau di jaringan teknologi informatika. Nah, fokus lembaga sensor film itu yang pertama ke layar lebar yang ada di bioskop ini. Jadi, kebijakannya, film kalau belum punya STLS, itu sudah bisa dipastikan tidak akan bisa tayang di bioskop. Begitu juga iklan, kalau tidak ada STLS-nya, sudah bisa dipastikan tidak akan bisa tayang di bioskop. Kemudian yang kedua, di televisi. Nah, televisi ini selain undang-undang perfilman, itu juga diatur oleh undang-undang penyiaran. Nah, di undang-undang penyiaran itu disebutkan bahwa isi siaran, baik dalam bentuk film dan iklan, itu wajib terlebih dahulu mendapatkan surat tanda lulusensor dari lembaga yang berwenang, yaitu lembaga sensor film. Maka di televisi, selain berita, news, atau siaran live, itu wajib terlebih dahulu mendapatkan surat tanda lulusensor baru bisa tayang. Nah, untuk jaringan teknologi informatika ini yang peraturannya belum kuat, Pak Heddy. Jadi, belum ada yang spesifik mengatur. Sehingga basisnya saat ini itu adalah kepatuhan, kesadaran. Jadi, dari 41 ribu judul film dan iklan yang kita nilai per tahun, yang mendapatkan surat tanda lulusensor, itu 5%-nya baru untuk jaringan teknologi informatika yang berbasis OTT dan video in demand. Seperti, misalnya, klik film, video, dan lain-lain. Jadi, baru 5%. Karena mereka belum ada regulasi khusus yang mengharuskan. Mereka menayangkan konten filmnya melalui surat tanda lulusensor tadi. Nah, kalau kita bicara soal SDM, kan sebentar lagi akan menggunakan AI. Jadi, akan tergerus SDM-nya kalau AI-nya digunakan. Nah, sekarang berapa banyak SDM untuk penyensoran ini? Kalau untuk LSF? Nah, kita saat ini punya 5 studio standar dan 1 studio yang kapasitas agak besar ya, 70 orang. Nah, 5 studio ini dioperasikan oleh kelompok penyensoran. Kelompok penyensoran itu di situ ada anggota lembaga sensor film, ada tenaga sensor, dan ada operator. Nah, tenaga sensor ini jumlahnya 34 orang, Pak Edy, yang sehari-hari memang tugasnya itu adalah melakukan penelitian dan penilaian terhadap film di studio yang kita punya tadi. Jadi, kalau kita menerapkan teknologi AI, apa akan mengurangi SDM yang ada, sudah bisa dipastikan tidak. Oh, tidak? Karena konten kita itu besar jumlahnya. Apalagi nanti, misalnya undang-undang baru ya, karena sedang proses, ada upaya proses revisi dari undang-undang perfileman saat ini, kalau di dalam undang-undang itu diamanatkan, misalnya nanti yang berbasis jaringan teknologi informatika harus di penggolongan usianya, harus diklasifikasikan, dan lain-lain, itu materinya akan semakin besar. Jadi, kita butuh teknologi AI ini untuk menyeimbangkan antara durasi konten film dengan ketersediaan infrastruktur dan sumber daya yang kita punya. Baik itu studio, perangkat, dan lain-lain, termasuk SDM-nya tadi. Ya, oke. Nah, bagaimana dengan layanan digital, seperti streaming? Apakah mereka juga harus ada sensor? Karena itu kan live, syarannya mereka. Nah, untuk streaming, saat ini teman-teman di JTI, Jaringan Teknologi Informatika yang berbasis streaming tadi, sudah membentuk, namanya organisasi, namanya AVC, Asosiasi Video Streaming Indonesia. Kalau tidak salah, sekarang itu ada 11 industri di situ, termasuk video, kemudian MOLA, WTV, dan lain-lain. Untuk proses penyesuran, itu karena memang tadi aturannya belum, regulasinya belum mengatur secara khusus. Jadi, mereka ini, apa namanya, pangkalan utamanya itu ya, kesadaran. Jadi, maka yang 5% itu termasuk dari mereka itu. Dengan sadar secara industri, untuk menampilkan film dan iklannya, yang sudah mendapatkan, sudah tanda lulus sensor. Nah, mungkin ada kaitannya, dulu kan ada wacana self-sensor. Betul. Nah, itu sejauh mana aplikasinya? Apa wacana self-sensor yang diharapkan kepada para senias yang pembuat film? Nah, kita mendorong agar industri, kemudian rumah produksi, dan teman-teman di pelaku usaha dan pelaku kegiatan perfilman itu, melakukan self-sensor terhadap film yang mereka produksi. Maka, kita punya program di lembaga sensor film yang disebut dengan literasi hukum perfilman, yang memang ditujukan untuk mereka yang selama ini menjadi praktisi di dalam proses ekosistem perfilman. Nah, yang kita sasar siapa? Yang kita sasar SMK-SMK film, kemudian program studi-program studi perfilman di isi, kemudian juga termasuk PH-PH, rumah produksi, asosiasi, organisasi, profesi, dana lain. Nah, tujuan kita apa? Tujuan kita sebelum mereka produksi, sudah punya perencanaan, sudah punya bayangan, ini film yang diproduksi untuk penggolongan usia berapa, gitu. Target sasaran audiensnya. Apakah untuk semua umur, untuk 13, untuk 17, atau untuk 21? Maka kalau yang diinginkan itu untuk 13 tahun, maka ada kriteria dan pedoman yang harus dipenuhi. Misalnya tidak boleh ada adegan yang berlebihan berkaitan dengan sadisme, pornografi, misalnya ya. Nah, ini yang kita sosialisasikan kepada mereka melalui sensor mandiri untuk teman-teman di pelaku, ya, pelaku usaha ataupun pelaku kegiatan perfilman. Dan itu juga yang dilakukan oleh beberapa lembaga klasifikasi ya, di beberapa negara, termasuk di Korea, di Jepang kemarin, termasuk Malaysia, gitu. Jadi, sensor mandiri untuk pelaku usaha dan pelaku kegiatan. Tadi kan bicara soal sosialisasi kepada teman-teman sineas untuk sensor mandiri. Sejauh mana, apa, aplikat, implementasi dari mereka tentang anjuran dari LSF itu? Ya. Jadi, melalui program literasi hukum perfilman tadi, Pak Edy, dengan sasaran utamanya itu adalah pelaku, ya, praktisi film, ya. Mulai dari sutradara, kemudian organisasi profesi, karyawan, dan lain-lain. Itu memunculkan semacam apa namanya perencanaan di perencanaan dalam proses produksi. Jadi, si pelaku usaha, si teman-teman pelaku kegiatan perfilman ini udah paham nih. Kalau film saya untuk semua umur, ini yang kriteria yang harus saya penuhi. Maka di layanan penyesoran pun saat ini mau kita perbaharui, ya. Dengan pendaftaran penyesoran itu, ada, apa namanya, akun yang ini untuk usia berapa yang diinginkan, gitu. Jadi, keinginan si pemilik film, filmnya usia berapa, kemudian hasil penelitian dan penilaian yang dilakukan oleh teman-teman di studio berapa. Nah, maka dengan adanya informasi, gitu, ada kecocokan, ya. Sehingga tidak terjadi terlalu banyak permintaan penurunan atau kenaikan klasifikasi dan pengolongan usianya, gitu. Jadi, semakin padulah, ya. Betul. Dan itu, kalau terlaksana, berarti kan kerja teman-teman LASF semakin ringan, kan? Betul. Jadi, kalau itu terbangun dengan baik, ya, maka meringankan dalam proses penilaian dan penelitian filmnya. Karena apa? Karena kalau sudah diputuskan oleh kelompok penyesoran tadi, misalnya 17 tahun, padahal keinginan si pemilik 13, misalnya. Maka, biasanya, itu kan pemilik mengajukan permohonan untuk penurunan klasifikasi. Sehingga harus di-resensor, di-sensor ulang, di-teliti ulang. Tetapi dengan adanya sensor mandiri untuk teman-teman praktisi dan pemilik film ini, itu menjadi berkurang, Pak. Permohonan permintaan penurunan klasifikasi tadi. Jadi, kerja kita lebih rapi, lah. Tidak berulang, gitu. Oke. Nah, sekarang secara umum saja, tidak hanya di dunia film. Kalau di negara kita itu, kadang-kadang itu regulasi itu tidak sebanding dengan teknologi yang ada sekarang ini. Itu kalau untuk dunia film kan, aplikasinya sudah ada, tapi regulasinya belum. Jadi, agak ketinggalan itu. Itu bagaimana itu jalan tengahnya kalau ada regulasi yang ketinggalan dari teknologi? Iya. Yang Pak Edi sampaikan itu benar sekali, ya. Bahwa kecepatan perubahan teknologi itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan perubahan ketersediaan regulasi. Misalnya, Undang-Undang Perfilman 33-2009, ya. Yang pada waktu itu tidak mengatur secara spesifik berkaitan dengan teknologi digital, ya. Kemudian, pemanfaatan jaringan teknologi informatika di dalam film, misalnya. Maka, tidak ada equality antara film di bioskop dengan film yang berbasis OTT. Kalau yang berbasis bioskop, jelas kurasinya harus ada surat tanda lulus sensornya. Kalau yang di OTT, ya karena belum ada kebijakan, norma dan regulasinya tadi, ya masih tanpa SLS, bisa tayang. Dan dia cenderung lebih berani filmnya. Dan cenderung lebih berani. Dan klasifikasi usia yang mereka tampilkan, itu menginduk ke organisasi induknya. Misalnya, yang ada di negara lain, ya di luar, yang aplikasi filmnya tayang di Indonesia, yang OTT-nya tayang di Indonesia, ya. Menginduk klasifikasinya ke organisasi induk mereka di luar negeri. Jadi, padahal tayangnya itu di Indonesia kan mestinya berpatokan kepada regulasi norma yang ada di Indonesia, yaitu Undang-Undang Perkileman. Bahwa penggolongan usia itu ada suma umur, 13, 17, dan 21. Tapi kalau kita lihat di OTT yang ada, ya, beda dengan yang diatur oleh Undang-Undang ini. Nah, itu bagian dari keterbatasan regulasi dan keterbatasan kecepatan regulasi dibandingkan dengan perkembangan teknologi, gitu. Nah, solusinya kalau udah kayak gini, apa ini, Pak Nas? Nah, solusinya kalau yang saat ini kita lakukan, yang pertama, pendekatan. Pendekatan dalam konteks ini, itu adalah pendekatan yang sifatnya tentu himbawan, ya. Kita beberapa kali rapat dengan teman-teman AVC, ya, teman-teman asosiasi video streaming berkaitan dengan klasifikasi ini. Kita minta untuk mengacu ke Undang-Undang Perkileman, ya. Kemudian kita juga mendorong revisi dan perubahan regulasi. Terutama revisi Undang-Undang Perkileman, yang saat ini sedang disusun naskah akademiknya oleh beberapa pemangku kepentingan, termasuk lembaga sensor film di situ, gitu. Jadi, untuk mengatasi kecepatan teknologi tadi, ya, pembaharuan dari Undang-Undang yang ada yang mesti kita lakukan segera, gitu. Iya. Walaupun tadi itu filmnya di luar negeri, kadang-kadang yang diproduksi di Indonesia juga, apa, kalau kita lihat hasilnya nih, ya, Pak Nas, ya, dia memang lebih berani, gitu, kan. Terutama untuk adegan-adegan dewasa itu dia lolos semua, gitu. Betul. Jadi, ada sebahagian pandangan, ya, kalau yang berbasis OTT itu sifatnya privat, tidak termasuk ke dalam sektor publik. Ada juga yang berpandangan begitu. Karena apa? Karena mereka mengakses OTT yang dimaksud itu melalui proses seperti ini, ya, langganan, kemudian berbayar, dana lain. Jadi, dianggap itu adalah orang menonton, ya, karena memang ada keinginan untuk make akses film yang dimaksud, gitu. Jadi, dengan begitu, ya, mereka menganggap ini adalah bagian dari aspek privat, gitu. Bukan bagian dari aspek publik, sebagaimana film di televisi dan juga film di bioskop, gitu. Nah, ini mesti kita kaji lebih lanjut. Kita kaji lebih dalam melalui naskah akademik di perubahan undang-undang tadi. Nanti kita akan tunggu nih. Bagaimana nih endingnya ini, ya? Kita minta masukan dari para pakar, para praktisi, kemudian para pelaku, dan juga para pelaku usaha maupun kegiatan perfilman. Sehingga harapan kita dari sisi norma dan regulasinya lebih mantap lagi, kan, di perubahan undang-undang perfilman ini, gitu. Iya. Oke. Bicara soal sensor, itu kan ada hirisannya dengan soal membatasi kreativitas untuk para sinias. Nah, kalau menurut Pak Nas dan teman-teman LSM, seperti apa sih menisiasati antara kreativitas yang memang kadang-kadang menggebu-gebu dengan batasan kalau kita ini ada klasifikasi, ada sensor? Iya. Jadi, diksi dan narasi yang menyebutkan bahwa karya film itu terbatasi, terkungkung oleh sensor, itu ada benarnya. Tetapi itu dulu. Dulu. Sebelum adanya undang-undang 33-2009. Dulu namanya badan sensor film, ya. Sejarah panjang LSM ini kan prakemerdekaan, Pak Edi, 19-16 ya, kalau tidak salah. Ada komisien van Bekering van Film yang dibentuk oleh pemerintahan India-Belanda waktu itu. Kemudian ditarik sampai ke sini, dan ini menjadi cikal bakal lembaga sensor film. Nah, sebelum undang-undang 33-2009, memang lembaga sensor film ini powerful, ya. Karena apa? Karena punya kewenangan memotong langsung film karya orang lain, ya. Melalui, kalau dulu kan teknologi masih pita sililoid, ya. Jadi, kalau ada yang tidak cocok, menurut petugas sensornya, langsung digunting, ya. Kemudian digabungkan lagi pakai itu, pakai selotip itu, ya. Sehingga kalau di bioskop dulu, filmnya, gitu, ya. Jumping, ya. Ada jumpingnya itu, ya. Karena hasil potongannya itu. Nah, tetapi perubahan teknologi saat ini tidak dimungkinkan lagi, itu dilakukan. Proses sensor itu tidak memotong. Tetapi proses sensor itu adalah menilai, meneliti film yang dimaksud untuk ditetapkan klasifikasinya. Nah, kalaupun ada adegan, kemudian dialog, kemudian, apa namanya, tekn terjemahan, dan lain-lain, yang tidak sesuai dengan kategori penggolongan usia dan juga kriteria penyesorannya tadi, maka LASF hanya di situ memberikan notasi, catatan. Yang memperbaiki siapa? Yang memperbaiki pemiliknya, gitu. Jadi, apa namanya, dengan kebijakan yang baru, penilaian dan penelitian film itu, itu justru malah mendukung karya ini, itu bisa menjadi lebih baik, ya, dari sisi yang pertama penggolongan usianya, kemudian yang kedua dari sisi target sasaran penontonnya. Karena apa? Karena yang kita lakukan itu adalah pengklasifikasian atau penggolongan usia tadi. Jadi, penggunaan kata sensor itu karena memang amanat undang-undang, ya, tetapi pada praktik yang kita lakukan adalah penggolongan usia. Klasifikasi, ya, yang terjadi sekarang. Jadi, saat ini dengan prinsip dialog, ya, kemudian prinsip yang lebih banyak diskusi dengan pemilik berkaitan dengan penggolongan usia tadi, sudah bisa kita pastikan bahwa karya itu tidak dibatasi. Nah, ini kan publik itu kan kadang-kadang menuntut transparansi dari teman-teman LSF yang melakukan tugasnya. Nah, sejauh ini seperti apa? Transparansi hasil kerja yang dilakukan dalam hal ini menyensor itu ketika publik menanyakan, bagaimana nih film saya atau bagaimana film ini, apakah benar ini disensor dengan baik sesuai dengan aturan yang ada itu? Yang pertama, kita sebagai lembaga negara itu diawasi oleh lembaga negara yang lain. Jadi, alhamdulillah LSF itu periode kemarin kita mendapatkan predikat terbaik dari Ombudsman Republik Indonesia berkaitan dengan pelayanan publiknya, kemudian dari Komisi Informasi Pusat berkaitan dengan keterbukaan informasinya, kemudian dari Perpustakaan Nasional itu berkaitan dengan proses pengarsipan filmnya yang disensor, materinya, dan semua predikat dan penghargaan tadi itu adalah bagian dari tolak ukur, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja dalam proses penelitian dan penilaian film tadi untuk ditetapkan klasifikasi. Nah, bagaimana kita membuktikan bahwa kita transparan, kita terukur, kita akuntabel dalam bekerja, meneliti dan menilai filmnya tadi, maka ada mekanisme proses informasi publik yang kita berikan. Jadi, hasil penyensoran itu kita publis di, namanya, kita itu ada ASIAS namanya, pelayanan penyensoran itu yang berbasis aplikasi. Nah, di data ASIAS itu bisa diakses oleh semua orang, apa film yang minggu ini disensor dan sudah mendapatkan surat tanda lulus sensor, klasifikasinya berapa, itu ada semua informasi di situ. Kemudian, setiap film nasional yang sudah mendapatkan surat tanda lulus sensor, kita buatkan namanya panduan film. Panduan film itu berisi informasi tentang judul filmnya, sinopsisnya, kemudian ide cerita dan lain-lain termasuk di situ penggolongan usianya berapa. Nah, di dalam panduan film itu, itu kita tayangkan di lamannya LSF, web, kemudian di seluruh media sosial yang kita punya. Nah, biasanya, setiap akhir pekan itu yang selalu ditunggu oleh komunitas kita, namanya komunitas sahabat sensor mandiri, yang memang mereka itu adalah penonton, itu adalah panduan film tadi itu. Ada film nasional yang tayang minggu ini apa, dan klasifikasinya berapa, ide ceritanya apa, kemudian kandungannya di situ apa. Nah, itu ada di dalam panduan film itu. Dan itu bagian adalah informasi publik yang diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk literasi di dalam menonton. Jadi, bisa kita pastikan, akutabilitas dan ketepatan dalam proses penelitian dan penilaiannya itu bisa diuji. Dan proses pengujiannya itu, yaitu tadi, melalui lembaga pengawas yang ada, kemudian mekanisme pengawasan internal, termasuk juga keterbukaan informasi publik tadi, melalui panduan film, kemudian informasi melalui laman web, kemudian juga aplikasi dalam bentuk ESIAS tadi. Itu upaya kita. Jadi, memang kalau kita perhatikan, semua orang bisa mengakses apa saja yang dikerjakan. Filmnya masuk apa, hasil akhirnya apa, itu diketahui semua. Diketahui. Dan terbuka melalui layanan tadi ya. Apakah melalui layanan berbasis pelayanan digital, ESIAS, berbasis aplikasi tadi, atau melalui informasi media sosial yang kita punya. Kita buka semua di situ. Oke, dalam pelaksanaan tugasnya, apakah LSC itu pernah mengalami dalam tanda petik tekanan dari penguasa, atau apa, sehingga film tertentu itu diloloskan, atau dilarang? Kalau di dalam konteks penelitian dan penilaian filmnya, itu kita murni independen. Independen dalam konteks ini, apa yang kita lihat, yang kita teliti, yang kita nilai, kemudian kita tetapkan pengelolongan usianya, itu benar independen, dan itu merupakan amanat duna-undang. Jadi, tidak bisa organisasi di luar LSC untuk melakukan intervensi. Itu tidak dimungkinkan. Karena proses penyusuran itu dilakukan oleh kelompok penyusuran, dan di enam studio tadi, mekanisminya itu di-rolling, diacak. Sehingga si kelompok penyusuran tidak pernah tahu dia hari ini akan dapat film apa. Kemudian minggu besok atau minggu besoknya lagi, itu akan dapat film apa. Jadi, tidak pernah tahu film apa yang akan dia censor. Itu untuk menjaga tadi, netralitas dan independensi dalam memutuskan, dalam menilai, dan meneliti tadi. Nah, kalaupun ada, beberapa kasus yang terjadi itu adalah kritik atau masukan publik. Masukan publik itu bisa penonton, bisa netizen, dan lain-lain. Sebagai contoh, kemarin salah satu film Qiblat, saya sebutkan judulnya, yang dikritik oleh beberapa kelompok masyarakat, termasuk kritik juga masuk dari Majelis Ulama Indonesia. Tetapi, karena film ini belum masuk ke dalam proses penyusuran di LSF, ya kita meminta kepada pemilik untuk segera mendaftarkan filmnya untuk diteliti, untuk dinilai. Tetapi, untuk kasus film ini, si pemiliknya karena memang punya tanggung jawab yang tinggi juga, langsung dia melakukan revisi secara mandiri. Ya, diubah judul ya, kalau nggak salah. Dari sisi judulnya dirubah, kemudian posternya juga gambarnya diganti. Nah, itu bagian dari responsif pemilik ya, kesadaran ya. Bukan intervensi itu ya? Bukan intervensi, itu bagian dari kritik mungkin ya, kritik publik lah. Itu kira-kira yang selama ini yang baru terjadi. Tapi, kalau intervensi langsung, bisa saya pastikan tidak ada. Ya, kita beda dengan negara seperti China yang sangat, apa namanya, powerful ketika melihat ada suatu film yang berseberangan dengan, apa namanya, ideologi negara mereka langsung tidak bisa tayang di sana. Atau langsung ditolak. Tetapi, sebagai bagian dari lembaga negara, tentu kita banyak mendengar. Banyak mendengar dari kritikan publik, ya, masukan para tokoh, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perguruan tinggi, termasuk juga penonton itu sendiri. Nah, itu semua masukan-masukan itu kita dengar, kita telah, kita analisis, kita jadikan sebagai alat untuk memperkuat, memperkokoh, kita dalam menentukan sikap dalam menilai dan meneliti film tadi, sehingga lebih jernih dalam kita memutuskan. Jadi, kita tidak menutup diri dan kita terbuka. Karena apa? Semuanya saat ini kita kembangkan, Pak Edy. Media sosial, ya, itu kita sangat aktif sekali. Jadi, langsung merespon kalau ada kritikan, ada masukan, langsung kita respon. Jadi, keterbukaan informasi publik kita itu terukur lewat situ. Keterbukaannya itu adalah interaksi langsung antara lembaga dengan penonton itu sendiri, melalui kanal-kanal media sosial tadi. Ini menjadi bagian penting. Nah, kalau sekarang ini standar publik terhadap satu misalnya pornografi atau film yang bernuansa seksual, apakah ada perubahan dari tahun ke tahun, terutama di era sekarang? Menarik, Pedi. Jadi, empat tahun terakhir, setiap tahun kita ada namanya lead bump di bagasan sosial film itu. Yang anggota, yang dari sisi struktur khusus melakukan penelitian dan penyembangan berkaitan dengan isu-isu aktual perfilman. Nah, di 2022 kemarin, kita melakukan riset khusus yang berkaitan dengan persepsi publik terhadap kriteria penyensoran tadi. Kita kan punya enam kriteria ya. Di situ ada pornografi, kemudian kekerasan, kemudian berkaitan dengan narkotika dan sad adiktif, berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, kemudian juga berkaitan dengan perendahan harkat, martabat, kemanusiaan, dan agama. Itu kita nilai, kita teliti, persepsi publiknya seperti apa. Nah, ternyata dari indeks kriteria itu, yang paling bagus atau yang paling menjadi perhatian oleh publik itu, itu adalah berkaitan dengan perendahan harkat, martabat, kemanusiaan, dan pelecehan berkaitan dengan agama. Nah, ternyata pornografi dan kekerasan itu tidak terlalu menjadi atensi oleh masyarakat penonton kita. Tetapi kalau persoalan agama itu dilecehkan, persoalan suku, persoalan ras, harkat, martabat, kemanusiaannya terjadi pelecehan di situ, maka atensi dan reaksi masyarakatnya tinggi. Tetapi pornografi, kekerasan, ternyata tidak seperti yang kita khawatirkan. Jadi ada perubahan nih, pola menonton masyarakat berkaitan dengan ini tadi, pornografi dan kekerasan yang menjadi atensi utama kita. Maka dengan adanya masukan penelitian ini, kita menjadi pertimbangan dalam proses menilai film, bahwa kalau ada terjadi berkaitan dengan isu yang sensitif berkaitan dengan agama, berkaitan dengan suku, berkaitan dengan ras, berkaitan dengan kemanusiaan, kita di situ lebih punya atensi khusus untuk menelitinya. Itu perubahan menonton. Jadi kita sebenarnya khawatir ya, pornografi itu ternyata dalam pikiran kita. Tidak menjadi kekhawatiran ya? Itu ternyata tidak menjadi kekhawatiran yang paling tinggi dari masyarakat penonton kita. Nah, itu hasil penelitian yang kita lakukan di 2022 kemarin. Pertanyaan berikutnya, apakah ada korelasi hasil penelitian itu dengan film-film sekarang yang menjamur satu, film horor dan kekerasan? Kalau horor itu kan adegan kekerasan dan sadisme sangat banyak kita lihat. Yang kedua film-film dewasa. Nah, penelitian yang tadi, kita lanjutkan Pak Edy, di 2023. Temanya berkaitan dengan termasuk di situ genre film yang disukai oleh penonton Indonesia itu apa. Maka kita lakukan penelitian di lima kota besar di seluruh Indonesia. Ada Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan, dan satu lagi Bandung. Di lima kota besar ini, kita ambil sampelnya itu adalah memang masyarakat penonton film. Ternyata kita ada temukan top 3 dari film yang disukai oleh penonton Indonesia itu yang paling tinggi itu adalah yang pertama, horor. Jadi tema horor itu yang pertama. Paling disukai. Yang kedua apa? Komedi. Nah, yang ketiganya itu baru drama. Jadi top 3-nya itu adalah horor, komedi, drama. Itu yang paling disenangi oleh masyarakat kita. Lalu kita dalami, kenapa horor? Ternyata jawaban dari para responden yang kita teliti dalam forum FGD dan juga diskusi mendalam yang kita lakukan, ternyata cerita dan kandungan yang ada dalam film horor itu beririsan kuat dengan kehidupan masa lalu yang dialami oleh penonton tadi. Jadi sewaktu kecil kita banyak diceritain oleh orang tua, oleh orang-orang nenek dan lain-lain ya. Dulu waktu kecil ya misalnya nggak boleh main keluar waktu maghrib gitu ya. Atau ada tempat-tempat tertentu yang ceritanya mistis apa segala macam ya. Itu kan selalu diceritakan. Nah, faktor-faktor tadi itu punya irisan kuat dengan saat ini kesenangan saat ini menonton. Maka horor yang menjadi pilihan utama di dalam masyarakat kita dalam menonton. Maka terjadilah di situ teori pasar ya. Permintaan dan penawaran. Karena film horor permintaannya tinggi, maka industri produksinya yang tema-tema horor. Maka saat ini dapat kita saksikan ya. Misalnya dalam 10 film di bioskop, ya 6-7nya itu temanya horor. Itu dimannya begitu. Karena dimannya begitu. Itu yang terjadi. Sekarang untuk film anak-anak, ini kan juga sangat-sangat kurang. Kalau saya lihat ya. Itu bagaimana Pak Nas mengamatinya? Nah, data kita itu Pak Edy, dari 41 ribu judul tadi, itu untuk penggolongan usia semua umur itu berada di nomor 3 ya. Setelah 13 tahun, 17, semua umur. Terakhir itu 21. Artinya apa? Di anak-anak, pasar kita tinggi, ada 83 juta anak Indonesia. Dan itu kategori anak-anak semua. Tetapi dari sisi industri, film anak kita terbatas. Dari 10 film yang ada di bioskop, ada, kadang pun ada satu ya, yang semua umur, paling banyak dua. Nah, itu terjadi kesenjangan antara permintaan dengan kebutuhan. Nah, kesenjangan itu terjadi kenapa? Saya sering berdiskusi dengan teman-teman di industri, ternyata potensi pasar film anak-anak itu, walaupun dari sisi jumlah kuantitasnya besar, tetapi dari sisi jumlah penonton film anak pada saat film itu diputar di bioskop, tidak sebanding dengan jumlah yang tadi, populasi anak tadi. Jadi industri kebanyakan kalau produksi film anak, agak was-was. Takut nggak balik modal. Karena antusiasme anak-anak kita menonton ke bioskop itu kan sepertinya masih perlu kita tingkatkan. Jadi industri juga berpikir jadinya, kalau saya produksi film anak terus, nggak ada yang nonton, rugi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Maka kita menginginkan pemerintah, kementerian lembaga membantu di situ, bagaimana men-support industri, tentu dengan berbagai macam instrumen, agar film anak ini tetap ada, dan itu bisa dinimaki oleh anak-anak Indonesia. Jadi anak-anak tidak menonton konten yang, film yang bukan untuk usianya. Baik Pak Edi, semoga ini menjadi catatan untuk semua ya. Betul Pak Edi. Untuk pemerintah, untuk pembuat film, untuk masyarakat juga. Betul. Terima kasih Pak Edi. Jadi harapan kita ya, semua stakeholder tadi, pemangku kepentingan perfilman tadi, kita punya porsi masing-masing ya, tentu untuk upaya pemajuan perfilman ya, dan juga perlindungan dan pemenuhan dari sisi masyarakat penonton untuk bisa menikmati film sesuai dengan usianya mereka masing-masing. Maka kita dorong yang kita sebut dengan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri. Nah itu gerakan memilah dan memilih tontonan sesuai dengan usia. Jadi apa yang kita lakukan, kita lakukan perbaikan di bioskop. Kalau Pak Edi, kebioskop saat ini, di tiketing di belakang, ada warna ya, itu menunjukkan penggolongan usianya, kemudian diputarkan ada jingle Budaya Sensor Mandiri, pilihlah film sesuai dengan usia tadi, itu juga bagian dari upaya kita untuk meliterasi masyarakat. Kemudian ada poster tentang klasifikasi usia, kemudian ada maskot. Maskot kita itu badak Jawa. Badak Jawa ini adalah memiliki sifat yang melindungi yang sangat tinggi. Jadi badak Jawa itu kalau ada anaknya yang terancam, maka selalu ditempatkan itu di bawah badannya. Karena apa? Karena sifat perlindungannya tadi. Dan itu yang kita ambil dari maskot badak Jawa tadi. Kemudian kita juga mengembangkan komunitas. Baik, namanya sahabat sensor mandiri. Saat ini ada 20 ribu orang yang mereka itu adalah anak-anak muda, ada yang pelajar, ada yang mahasiswa, ada yang komunitas. yang kita jadikan perpanjangan ucapan, perpanjangan tangan untuk mensosialisasikan gerakan memilah-memilih tontonan sesuai usia ini. Dan kita akan lakukan terus sosialisasi gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri ini, baik itu melalui LSF Goes to Campus, Goes to School, Goes to Community. dan kita ingin mengandeng semua pemangku kepentingan untuk menjadikan gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri ini sebagai bagian dari program literasi, film literasi menonton seluruh Indonesia. dan petugas bioskop juga harus cermat ya, jangan film untuk 17, tapi anak 13 sudah bisa masuk. Termasuk itu. Kunci utamanya ada di situ. Karena petugas bioskop lah yang berada di garis terdepan untuk memastikan bahwa film yang diputar dan penonton yang hadir di bioskop itu sesuai dengan kategori usianya tadi. Dan kita sudah emboyu dengan gabungan pengusaha bioskop seluruh Indonesia untuk memasyarakatkan gerakan bioskop sadar sensor mandiri. Salah satunya adalah untuk memastikan tadi, penonton tadi, sesuai usia tadi. Soalnya kalau kita berada di loket bioskop, mereka tidak pernah menanyakan usia. Sama sekali tidak pernah itu. Mungkin, apa namanya, sosialisasi yang kita lakukan selama ini kan memang khususnya juga ke bioskop ya. Tetapi kan mesti berkelanjutan sepertinya. Karena di bioskop itu pun SDM-nya kan berputar Pak ya. Jadi ke depan kita perlu sepertinya menjadikan yang tadi, petugas-petugas tadi sebagai sasaran utama untuk sosialisasi ya budaya sensor mandiri tadi. Belum lagi kalau mereka belanja tiketnya lewat online. Itu tentangan. Dan mereka banyak mengeluh selama ini. Pak, biasanya, itu penonton kita itu lebih keras daripada kami yang mengawasi. Oh gitu ya. Kerasnya seperti apa? Ya kerasnya begitu. Kok kami di batas-batasi yang punya anak saya, yang beli tiket saya, yang punya uang saya, yang bawa anak dari rumah, saya mau nonton bioskop, nonton film saya. Kok diatur-atur sampai sedemikian lupa? Jadi terlihat bahwa literasi menonton kita itu masih perlu ditingkatkan. Dan upaya kita meningkatkan itu yang melalui sosialisasi tadi. Salah satunya adalah sosialisasi gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri tadi. Sehingga minimal literasi menonton kita dari waktu ke waktu naik. Sehingga ada kesadaran penuh menonton sesuai usia tadi. Oke, baik. Semoga nanti bisa menjadi catatan buat semua ya Pak Naswardi. Ya, terima kasih banyak Pak Edi. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Ketua Lembaga Sensor Film Republik Indonesia, Pak Naswardi. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Sampai ketemu di Poitalk yang akan datang dengan narasumber yang berbeda. Salam. Terima kasih telah menonton!